Halo semuanya, hari ini gue ditemenin sama Mika Talmbayo. Kita terakhir ketemu udah lama banget ya? Udah lama banget, Kak. Udah kayak berapa tahun yang lalu gitu kan? Kayaknya hampir sepuluhan gitu gak sih? Sepuluh tahun yang lalu? Mungkin ya. Sepuluh tahun yang lalu aku masih SD. Ngomong SD aku belum lahir dong, Kak. Aduh, iya. Ini sandingin gitu lagi. Gak gitu dong, gak gitu. Mungkin aku yang masih SD waktu itu. Betul, oke kita udah stok ngomongin umur ya. Hari ini seperti biasa kita ada beberapa hal yang kita mau tanyain ke Mika Tambayong. Ada hal-hal yang kita minta klarifikasinya. Soalnya biasanya tamu-tamuku datang kesini, kita suka tanyain nih apa berita-berita yang ada. Terus minta mereka bilang ini bener apa enggak. Oke. Oke ya, kita langsung aja nih. Iya. Yang pertama, Mika Tambayong dan Deva Mahendra adalah salah satu bukti bahwa kita bisa menikahi sahabat sendiri. Waduh. Sebentar ya. Ini aku harus jawab nih, bener apa enggak gitu. Iya, tapi ini aku kasih konteks dulu nih. Oke. Yang nulis ini. Itu kreatif kita. Namanya Gilang. Oke, terus. Kenapa harus soal menikahi sahabat? Kenapa? Diberita. Begitu. Bukan karena kayak, pengalaman pribadi enggak sih kira-kira? Enggak, sama sekali ya. Tidak mau ikut kan? Oh enggak ya? Oh enggak ada. Kan biasa anak muda kan suka kayak gitu. Bener. Kayak misalnya kita punya sahabat, terus kita jadi, ini sahabat gue sebenarnya sayang sama gue apa enggak sih? Iya, nyaman kan soalnya kan? Terus ada yang bilang, apa cintanya tak berbalas dan lain-lain. Tapi ini kok bisa Mika Tambayong dan Deva Mahendra salah satu bukti menikahi sahabat sendiri itu betul atau tidak? Itu adalah betul. Oh ya? Iya, aku sama Deva sebelum berhubungan serius, as in pacaran gitu ya. Maksudnya, kita bestis. Temen baik. Jadi kenalnya dimana? Kenalnya itu pertama kali, jadi sebenarnya manajernya Deva itu sama almarumah maku yang dulu adalah manajer aku, temen baik banget gitu. Kayak kita sering banyak kerjaan bareng gitu-gitulah dari awal aku mulai berkarir tuh kak sama manajernya Deva. Sampai akhirnya Deva mulai berkarir sama manajernya, aku tau lah, no of him lah gitu. Kayak, oh ini. Tau ini karena satu proyek? Enggak, sebelumnya enggak. Kayak tau-tauan aja gitu. Kayak waktu dia akhirnya masuk manajemennya Kak Vava, manajernya, aku tau oh Deva Mahendra gitu baru. Dan kebetulan namanya dia sama nama mama aku sama. Jadi kayak, oh iya ini yang namanya sama kayak mama gitu. Oh gitu? Iya. Oh karena namanya sama. Namanya sama. Jadi gampang akrabnya. Inget tuh, oh ini yang namanya Deva gitu. Terus kita pertama kali banget ketemu dan satu proyek itu di iklan. Itu di tahun 2016 mungkin ya. Atau 2017 gitu. Kayak iklan bareng lah ya? Iya iklan. Tapi itu juga kayak masih biasa aja gitu. Sampai akhirnya kita pernah syuting film bareng 2018. Terus ada syuting keluar negerinya juga gitu. Nah disitu kita makin deket banget tapi sebagai teman gitu. Pas lagi syuting itu mulai deket. Oh ternyata deket ya, cocok. Masanya kayak ngobrolnya cocok gitu-gitu. Tapi pacarannya tahun setelah. Jadi kayak mungkin setelah. Apa poin dimana kita dari sahabatan jadi pacaran tuh poinnya dimana gitu? Gimana caranya? Kan banyak banget orang yang nyangkutnya disitu kan? Iya betul. Kayak gue sahabatan-sahabatan doang. Terus buat jadi pacaran itu momennya apa? Dan gimana caranya gitu? Sebenernya kalau dipikir kayak aneh banget sih Kak. Maksudnya gak ada yang kayak tiba-tiba kamu mau gak jadi pacar aku? Kayaknya malah aneh gak sih? Karena kita sebelum deket kan? Enggak. Jadi kayak kita sempat kayak lumayan lose konteks. Mungkin 4 bulanan gitu, kali 5 bulanan gitu. Terus akhirnya kita ketemu lagi. Tadinya mau bikin proyek bareng untuk musik lah gitu tadinya. Awal mulanya tuh dari itu tuh. Si Deva ngajakin ketemu. Eh kita ini yuk bikin duet bareng gitu. Apalah ngobrolin soal lagu gitu. Pas ketemu mulai itu curhat. Oh sampe Z. Terus berjalan sampe sekarang. Berarti gak ada yang nembak tuh? Gak ada, gak ada. Eh kita pacaran aja yuk. Kayak gitu. Gak ada ngomong yang kayak kamu mau jadi pacar aku gitu. Kayak the word pacar tuh enggak. Jadi kayak yaudah deket aja. Deket lama-lama ternyata cocok. Serius. Terus apa momen dimana bilang. Oke kita ini pacaran tuh apa? Ketika orang nanya. Enggak sih Kak. Sebenernya aku sih kayak aku yang lebih kayak mulai jeles-jeles gitu. Ini secewek lah cewek. Tapi sebenernya itu tujuannya ya mancing gitu. Jadi sebenernya kita apa sih gitu. Tapi kan malu juga geng sih kayak nanya. Jadi sebenernya kita pacaran gak sih? Malu gitu loh Kak rasanya. Berarti bisa ya? Sahabatan jadi pacar tuh bisa. Apalagi sampe menikah tuh bisa ya? Bisa. Bisa. Lu bisa sama Deva Mahendra berarti? Waduh. Oh enggak salah yang salah. Sama sahabatnya gila. Kaget ya kaget. Kaget ya kaget. Kaget ya kaget. Yang kedua. Yes. Mika Tambayong takut sama ayam. Lu ada yang lebih bermanfaat gak gila? Selain yang kayak gini-gini. Takut sama ayam. Iya. Oke Mika Tambayong takut sama ayam. Bener Kak. Bener kan? Bener Kak. Berarti tiap kali mesen KFC. Enggak gitu juga. Tapi aku gak makan ayam yang masih ada tulangnya gitu Kak. Yang masih berbentuk gitu aku gak makan. Kamu gak makan ayam yang ada tulangnya? Yang masih berbentuk gitu. Karena di otak aku tuh dia kayak. Kayak ayam. Serem. Iya. Mungkin karena itu dia ayam yang digoreng. Jadi aku tuh emang kayak fobia sama. Sebenernya unggas in general gitu. Tapi. Oh kamu takut sama unggas? Iya. Tapi ayam yang paling-paling-paling banget. Kenapa? Ada cerita apa? Nah itu dia. Ini kalau adeku ya. Adeku takut sama burung. Kenapa tuh? Aku punya adek kembar. Oke. Inga sama Anggi. Yang Anggi ini takut sama burung. Kembarannya enggak. Karena dia pernah diserang burung waktu itu. Oh oke. Jadi dia kayak pernah ngasih. Ada pengalaman ya? Iya. Suatu hari dia pernah ngasih makan burung. Pake roti-rotian gitu. Dilempar. Terus burungnya kayak agresif gitu. Terus nyerang dia. Terus dia mau terbang gitu sama. Itu enggak sih. Wow. Kalau aku sebenernya kayaknya. Seinget aku sih. Aku kayaknya enggak ada pengalaman. Apa-apa sama ayam sih kayaknya ya. Tapi di bayangan aku tuh dia serem aja gitu kak. Bentukannya serem. Apa seremnya ayam? Serem banget kak. Apa kepalanya? Karena ada paruhnya? Semuanya. Semuanya kayak the whole thing. Terus kayak jalannya menurut aku aneh. Terus aku tuh. Ya itu kak. Aku tuh takut diserang gitu loh sama dia. Aku tuh kayak takut di. Gitu. Berarti enggak ada pengalaman? Seinget aku sih enggak ya. Seinget aku sih enggak. Cuma ngeliat. Jadi kamu ngejudge ayam-ayam ini. Sorry ayam. Cuma karena ngeliat aja gitu. Menurut aku mereka serem aja kak. Kak kamu tahu enggak? Aku tuh sampai celengan ayam aja. Aku takut. Kok gitu? Iya kayak menurut aku bentukannya aneh gitu loh. Takut diserang sama celengan? Enggak. Kalau itu enggak. Tapi kayak visual aku tuh udah. Ih serem gitu. Oke. Satu-satu ya. Anak ayam. Serem enggak? Serem. Anak ayam serem? Saya serem kak. Serem serem. Anak ayam warna pink. Enggak lucu. Yang di itu ya di SD-SD. Enggak lucu. Di apa di spray gitu. Enggak lucu kak. Serem juga? Enggak karena nanti dia akan bertumbuh menjadi ayam-ayam yang. Tapi kan dia mau bertumbuh. Enggak pokoknya keluarga itu kayaknya aku enggak dulu deh. Semua unggas ya? Sorry banget. Unggas yang paling enggak apa-apa? Enggak ada enggak sih kak? Angsa. Itu serem juga enggak sih kak? Oh iya kalau angsa aku pernah diserang angsa. Soang. Soang kan? Ih serem banget. Aku pernah diserang soang. Takut. Waktu itu apa namanya? Lagi jalan di tetangga aku. Dia ada soang gitu. Dia soang. Waktu itu masih SD. Dikejar aku sama soang. Terus di patok? Iya di. Oh iya serem banget kak. Itu serem sih. Tapi kamu jadi trauma gak? Jadi takut gitu? Sama soang? Enggak sih. Oh enggak. Sampai sekarang aku gak apa-apa kalau mau ada soang di rumah juga gak apa-apa. Ngapain? Ya gak apa-apa. Tidur di sebuah soang. Ada aja gitu ya. Oke baik. Jadi ini bener ya? Bener. Itu bener. Makan ayam pun juga takut berarti kan? Mungkin bukan takut ya tapi kayak kalau ada pilihan lain kayaknya enggak deh gitu. Burung tapi enggak? Takut juga sih. Burung juga takut? Takut sih. Aneh juga ya? Tapi kalau ayam tuh aku kayak berapa meter aja aku udah gak mau deket-deket gitu. Kalau burung kan ya kayak misalkan kayak lagi di Singapura gitu jalan gitu. Aku masih kayak yaudah deh tapi gak mau deket-deket gitu. Oke. Kalau ayam udah gak ada toleransi aku. Oke oke. Maaf ya. Tapi kalau babi hutan berani dong? Belum pernah liat lagi kak? Belum pernah liat ya? Iya lagi. Mungkin berani sih aku kayaknya ya. Oke. Terus yang berikutnya nih. Berikutnya pas kecil. Mika gak berniat jadi artis. Dia inginnya masuk ke diri huburan. Oh karena keisengan sang ibu. Yang mendaftarkannya ikut gadis sambul. Bener? Bener. Bener kak. Jadi sebenarnya bukan spesifiknya gak mau jadi artis. Aku pengen jadi musisi dari dulu memang. Kalau musisi iya. Tapi kalau jadi aktor gak sama sekali. Gak ada tuh kepikiran kayak pengen jadi pemain film gitu tuh sama sekali enggak gitu. Nah terus waktu itu mamaku kayak yaudah biar kamu ada kegiatan di luar. Nih masukin deh coba-coba aja gak disampul gitu. Coba-coba aja masukin foto. Keterima. Terus sampai ikutan grand final walaupun gak menang. Tapi nyampe grand final waktu itu aku. Mulai dari situ. Waktu itu kan gak disampul itu termasuk yang paling bergenisi gak? Ya kan. Karena itu jaman aku SMP ya. Ada satu cewek nih. Siapa tuh? Adalah namanya. Adalah. Yaudah sebut aja ya. Di si Anwar ini dia kayak gak tau. Ada-ada namanya Wichita. Oh aku tau deh kayaknya. Tau ya? Kayaknya ya. Wichita, Satari, Wichita. Alumni Gatsom kan ya? Iya. Kalau dia tau gue malu nih. Cuman dia itu pas SMP ikut Gadi Sampul. Dia itu yang di ini-iniin sama sekolah gitu. Jadi kayak ih dia lewat dia ini. Jadi dulu satu sekolah sama kamu gitu. Dia Gadi Sampul loh. Oke. Soalnya kayaknya dulu Gadi Sampul tuh keren gitu kan. Betul. Maksudnya alumni-alumni kan juga keren-keren kan Kak semuanya. Ada Kak Dian, Dian Sastro gitu-gitu kan. Nah terus aku tuh dulu lumayan kayak gak pedean gitu loh. Mau tampil depan orang gitu. Gak mungkin lah. Maksudnya kamu gak pedean. Beneran Kak, beneran. Oh gitu? Iya beneran. Jadi aku kayak. Malu atau? Apa ya? Kerasa gak nyaman aja gitu loh. Kayak aku tuh kayak disuruh nyanyi aja tuh. Gak mau ah depan orang nanti aja. Mama sama papa aja yang denger gitu. Jadi kayak acara keluarga nyanyi, nyanyi, nyanyi. Gak mau gitu dulu. Nah akhirnya mama aku kayak udah ikut ini deh. Siapa tau kan jadi lebih. Lebih percaya diri. Mungkin kayak dapet pelajaran-pelajaran apa gitu. Di luar sekolah gitu kan. Akhirnya didaftarin masuk. Ikutan gari sampulnya. Ternyata bener sih gitu. Jadi kayak stepping stone masuk ke dunia entertainment gitu. Kamu dibully gak sama temen sekolah? Karena kan biasanya kalau ada cewek yang jadi model. Posternya ditempel di sekolah. Kakak-kakak kelas kan suka kayak. Ih apa sih? Enggak sih Kak. Oh enggak ya? Malah kayaknya temen-temen aku gak peduli deh. Aku artis atau apa gitu. Oh gitu? Gak peduli nih kayak. Tapi justru itu yang membuat aku jadi. Di-enjoy masa sekolah gitu loh. Jadi kayak. Aku ngerasa pulang syuting. Aku ke sekolah. Maksudnya aku sekolah. Itu tuh aku jadi ngerasa kayak. Normal aja gitu. Normal. Aku sekolah kayak. Pada umumnya pulang sekolah. Baru syuting balik lagi gitu. Jadi gak ada perubahan apapun. Di hidup kamu. Ketika itu. Perubahannya ya mungkin aku jadi gak bisa ikut. Kegiatan-kegiatan yang after school gitu. Nah aku jadi jarang bisa ikut tuh. Kayak misalkan dulu sekolah aku kayak ada sports day. Atau ada kayak performing arts. Aku jarang bisa ikut karena gak ada waktu kan. Aku pulang sekolah tuh bener-bener langsung ke lokasi syuting. Karena dulu kan aku sinetron stripping kan Kak. Jadi kayak. Kamu juga ada sinetron. Sinetron itu karena Gadi Sampul. Karena Gadi Sampul. Jadi ada talent scouts kan dulu kan disitu. Karena belum ada sosmed kan Kak. Jadi talent scoutsnya dari ajang-ajang seperti itu. Termasuk Gadsam gitu. Aku jadi inget dulu pas aku jadi cover majalah juga. Majalah apa? Terubus. Poin berikutnya nih. Oke. Wih. Sewaktu kuliah S2. Di Harvard University. Mika hanya bisa mengikuti kuliah online. Dan harus menyesuaikan waktu. Berarti kamu udah S2 sekarang? Udah S2 Kak. Sudah lulus? Sudah. Gokil. Di Harvard University lagi? Jadi aku itu ngambil program gitu Kak. Jadi kan aku memang mau S2 kan. Terus mencari-cari lah program apa gitu. Kira-kira yang cocok sama aku. Karena aku sebenernya gak pengen kayak. Meninggalkan Indonesia gitu waktu itu. Karena masih banyak kontrak-kontrak yang harus dilakuin gitu lah. Tapi aku pengen S2 gitu. Terus aku nyari. Pas banget ada program dari UPH sebenernya. Program dari UPH. Yang basicnya memang mereka tuh. Pake case study semua dari Harvard lah. Karena waktu itu aku ngambilnya international management kan. Terus pokoknya ngambil case study dari Harvard. Sama kita memang ada program untuk kesana juga gitu. Pas aku lihat. Ih seru banget ya gitu. Mau deh. Atau aku gak perlu. Live for a year. Atau 2 years. Untuk ke luar negeri gitu. Aku bisa tetep ngambil sekolah disini gitu. Tapi case study dan lain-lainnya semuanya. Dari Harvard gitu. Dan nanti kita ada experience kesana juga gitu. Ngambil kelas disana. Pas banget mulai pandemi. Oh pas COVID tuh. Iya pas COVID. Jadi akhirnya kelasnya online semua deh akhirnya. Tapi enak banget kan? Enak sih. Jadi gak harus datang kan? Enak sih. Enak sih. Cuman aku merasa lumayan berat sih Kak. Apalagi S2 ya. Maksudnya kalau S1 tuh kan memang kita banyak teoris gitu-gitu kan. Jadi lebih banyak ya yang ada di bukulah gitu istilahnya. Kalau S2 nih kan lebih banyak kayak discussion, interaction gitu loh. Yang dicari tuh justru kayak pengalamannya gitu loh Kak. Sebenernya kayak. Sama grup-grup work gitu kan? Iya. Grup work. Ngobrol sama profesornya kan. Sebenernya yang dicari itu ya. Nah bisa sih dari online. Cuman mungkin gak se-efektif itu sih aku ngerasanya gitu kemarin. Oh tapi tetep lulus kan? Lulus. Berarti jurusan apa tuh? Aku international management. International management. Aku juga inget sih waktu aku S2 ya. Sasra hewano tuh. Jurusan angsa putih. Waduh. Gimana tuh? Serem banget. Takut. Jadi apa yang dipelajarin ya Kak? Kamu boleh tau ya? Itu barusan. Hebat deh kamu. Kamu masih punya waktu ya buat S2 ya. Aku tuh mimpiku tuh untuk punya S2 juga sih. Karena aku belum S2 kan. Waktu itu aku pernah sempet ikut ujian masuk UI. Udah sempet dapet juga S2. Cuman akhirnya karena waktu aku drop out. Jadi udah gak ada waktunya gitu. Tapi kemarin waktu itu kamu berapa? Dua tahun berarti? Aku satu setengah kayaknya deh. Wah cepet banget ya. Satu setengah tahun. Berarti S2 berarti es-es gitu dong. S-es-es gitu. Berarti kalau S3 apa Kak? Makasih udah ditanggepin. S3 apa? S-es. Kita masuk ke berita yang paling bikin heboh nih. Karena ini baru banget kejadian nih. Oke. Kamu harus klarifikasi disini. Kurik-dekan lah. Kemarin ada video yang ngasih liat orang misterius. Traktir banyak orang sampe didatengin wartawan. Nah ternyata pas di reveal itu orangnya kamu. Kamu bahkan sempet bikin video sendiri kan. Mengklarifikasi itu semua kan. Boleh diceritain gak apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebenarnya tuh kemarin aku tuh lagi di cafe Kak. Mau beli kopi gitu. Terus lagi lumayan panjang lah antriannya. Ada beberapa orang gitu. Aku memutuskan untuk bayarin tuh orang-orangnya. Kamu bayarin orang? Iya. Ngantri sama aku. Berapa kali kamu bayarin orang gitu? Sempet lah. Beberapa kali lah. Beberapa kali. Aku tuh setiap aku lagi makan. Lagi beli minuman gitu. Lagi jajan-jajan gitu. Aku kadang-kadang suka random bayarin orang-orang yang ngantri di belakang aku. Kamu tuh kebalikan aku berarti? Kenapa tuh? Karena aku biasanya kalau... Nih kemarin aku kan lagi di Padang ya. Terus makan di restoran gitu. Terus begitu selesai makan di restoran. Begitu mau pulang. Ada orang nyamperin. Bang Radit minta foto dong gitu. Oke. Udah pas foto bareng terus dia bilang. Bang mejanya gue yang bayar. Jadi aku malah ngerepotin orang. Jadi kamu yang ngerepotin orang ya? Gak ada wartawan tuh. Jangan-jangan kamu salah satu yang aku bayarin kemarin lagi kan? Mungkin ya. Pas aku lagi bayarin. Mungkin ya. Berarti kamu memang mau traktir aja pada saat itu. Iya aku tuh jadi mau traktir aja sebenernya kak. Mau berbagi kebahagiaan gitu loh. Oke. Kenapa harus traktir orang? Oke. Jadi sebenernya kak. Selain aku memang pengen berbagi kebahagiaan. Aku tuh juga lagi ngumpulin poin BRIMO sebenernya. Poin BRIMO? Iya poin BRIMO. Jadi gara-gara kan sekarang tuh lagi ada BRIMO Festival kan kak. Oke. Nah terus hadiahnya tuh banyak banget. Aku tuh pengen dapetin hadiah-hadiah itu. Dengan cara ngumpulin poin BRIMO. Makanya. Kok bisa? Pas banget sama tumbler hari ini ya. BRIMO Festival. Ini juga loh. BRIMO Festival. Pas kan? Pudis ya? Pas banget. Iya, iya, iya. Saus deh. Bener, bener, bener. Oke, oke. Jadi kamu lagi ngumpulin poin BRIMO. Yes. Boleh dijelasin gak poin BRIMO itu apa? Jadi BRIMO Festival. Seperti yang kita lihat ya. Nah kan tadi aku bilang aku tuh pengen ngumpulin. Aku tuh pengen ngumpulin poin yang banyak kak sebenernya. Karena hadiahnya tuh juga banyak. Jadi BRIMO Festival ini tuh sebenernya kayak program loyalitas gitu. Dari BRI untuk mengapresiasi nasabah-nasabahnya. Yang udah loyal gitu loh. Jadi banyak banget hadiahnya tuh. Mulai dari cashback 10%. Kalau pakai kris di BRIMO. Nah ini kepake banget dong kak. Pastikan. Karena kan pasti sekarang semua orang udah pakai kris gitu kan. Untuk bayar-bayar. Aku bahkan udah gak bawa dompet keluar rumah. Iya kan males kesihkan. Udah gak bawa apa-apa. Karena aku keluar rumah langsung orang rumah. Eh bentar bang belum pakai baju. Oh iya oke. Sampai baju juga gak pakai. Gak baik. Jadi cuma bawa kris doang. Betul loh. Betul bawa kris doang. Siap. Mantap. Agak aneh kelihatan ya. Tapi kan praktis. Iya betul. Betul betul. Oke. Atur. Oke. Jadi terus kan sekarang juga merchant-merchant BRI juga udah banyak kan kak. Dimana-mana. Even kayak food truck-food truck aja tuh udah banyak loh sekarang. Dan itu udah bisa dipake kris juga. Pakai BRIMO. Cara tau dia merchantnya apakah ada daftarnya atau langsung kelihatan biasanya tuh. Biasanya kelihatan kan. Pasti biasanya kelihatan kalau misalkan kita datang ke merchant-merchant itu gitu. 10% loh cashbacknya. Cashbacknya 10%. Lumayan kan gitu. Irip dong kita. Berarti kalau beli roti 10 miliar. Kan beli roti 10 miliar tuh apa ya? Kalau boleh tau ya. Ya kan kita kan lagi ngitung aku. Nggak, nggak roti juga kak. Nggak ada ya, nggak roti juga ya. Iya mohon maaf. Nah itu pertama cashback ya. Terus kedua BRIMO itu juga bisa bikin, kita bisa buat tabungan BRI kak. Jadi tabungan BRI itu buatnya di BRIMO. Jadi udah nggak perlu repot lagi tuh. Gitu. Kita bisa dari situ. Ini tuh maksudnya konteksnya orang yang belum punya tabungan BRI. Kalau dia mau bikin tinggal pakai BRIMO aja. Pakai BRIMO. Betul sekali. Habis itu langsung bisa tuh dengan semua cashback apa segala. Habis gitu bisa digunakan semua fitur-fiturnya. Dan bisa akhirnya nambahin saldo juga kak. Nah ini juga mau ngajak nih BRIMO Festival supaya teman-teman bisa nambahin saldo. Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya dapet deh nih semua kebahagiaan-kebahagiaan dari BRIMO Festival. Termasuk si cashback. Terus ada redeem juga kak. Redeem poin-poin tersebut jadi voucher belanja. Nah nanti voucher belanjanya itu bisa buat beli paket data. Buat booking hotel. Beli tiket pesawat. Bisa tuh semuanya langsung. Oke. Nah itu kelihatan semua di BRIMO. Poinnya ada berapa. Terus mau ngeredem gimana tuh bisa semua. Bisa. Bisa semua di situ. Nanti. Terus bisa juga kak nanti kalau udah banyak nih poinnya. Akhirnya nanti dijadikan kupon undian. Nah nanti kupon undian ini. Hadiahnya tuh mobil listrik. Sekarang lagi jaman banget kan mobil listrik ya. Jadi nanti disediain sama BRIMO Festival. Kalau misalkan kita beruntung nih ternyata. Jadi kan poin nih banyak kak. Terus kan nanti diridim. Jadi kupon undian. Nah nanti kupon undian ini kita bisa ikutan. Kalau kita beruntung kita dapet mobil listrik. Kokil. Gitu. Aduh aku udah lama banget pengen punya Tamiya ya. Jadi kayak. Bukan. Sorry. Bukan. Oke kan. Bukan. Masih ada gak sih sekarang? Masih ya? Dijual di pejahatin ada. Masih ya? Gitu. Tapi mobilnya apa kalau boleh tau? Mobilnya itu ada lima mobil mini elektrik. Terus. Mini? Mini elektrik. Mini Cooper yang elektrik itu? Mobil mini elektrik. Iya kan? Oh iya? Berarti ini rangkaiannya adalah kita dapetin poinnya. Poinnya diridim jadi kupon undian. Untuk dapetin mobil mini elektrik. Untuk dapetin mobil itu. Gak cuman itu kak. Itu kan ada lima mobil mini elektrik. Ada juga sepuluh MG4EV. 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 Iya. Jadi mobilnya keren-keren banget. Kalau kita beruntung ya. Makanya kita sekarang perbanyak saldo. Kumpulin poin supaya nanti bisa ditukar jadi pepon undian. Pantesan aja dia bayar-bayarin orang. Iya. Karena semakin banyak kamu bayar pake Brimo. Poinnya makin banyak. Jadi transaksi apapun yang aku lakukan gitu. Itu bisa jadi poin gitu. Bener. Kebetulan kita belum pada makan nih hari ini. Biasanya kalau diminta aku gak mau sih kak. Oh gitu ya? Oh iya. Oke oke oke. Betul-betul. Oke. Terus Brimo Festival itu sendiri apa? Apa yang tadi kamu jelasin? Atau ada hal-hal lain yang mau kamu ceritain? Jadi dia kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kayak periode rangkaian gitu loh kak. Jadi nanti ini nih bisa mumpulin poin sampai tanggal 31 Desember gitu. Jadi harus buru-buru nih. Karena ini udah masuk ke Desember kan. Nanti setelah 31 Desember udah gak bisa ikutan lagi nih. Dapetin hadiah-hadiah yang keren-keren ini. Berarti hanya sampai 31 Desember 2023? Yes. Betul sekali. Masalah kita tayangnya 3 tahun lagi nih. Terus gimana dong? Udah beda lagi dong alispo campainnya. Udah bukan berima festival lagi. Iya mohon maaf nih. Oke jadi cuma sampai 31 Desember. Kayaknya pas karena kalau aku ngerasanya itu kan musim liburan ya. Iya betul. Iya kan? Kadang-kadang kan suka ada temen main kerumah. Atau kita suka ada keluarga dari jauh. Iya. Apa namanya udah lama gak ketemu bisa kita traktir tuh. Bagi yang pakai brimo kan. Iya. Buat dapetin poin-poin gitu kan. Aku takut ribut nih jadinya nih. Kenapa tuh? Ya nanti kalau keluarga dateng kan masing-masing. Gue aja yang pakai brimo. Oh gitu. Jadi rebutan poin ya. Gue gitu. Terus kamu gimana dong? Keluar dari rumah ini. Waduh. Cuma. Waduh. Gara-gara mau pakai brimo. Mau rebutan bayar ya. Tapi bisa juga loh. Kadang-kadang voucher kan ini ya. Benar. Benar-benar. Apalagi cewek-cewek gini Kak. Benar. Kadang-kadang kita butuh voucher belanja ya. Buat bayar-bayar gitu. Jadi tipsnya mungkin sebaiknya didiskusin dulu kali ya. Betul. Di grup keluarga gitu. Iya. Siapa yang mau pakai brimo. Jadi siapa nih yang bayar nih kali ini nih. Menghindari aja. Menghindari. Betul. Terus kalau buat kamu sendiri. Kebaikan apa yang kamu rasain selama pakai brimo ini? Kebantu banget sih Kak. Pertama ya itu ya. Soal bayar-bayar gitu. Apalagi kan sekarang. Aku udah menjadi istri gitu ya. Jadi kayak household gitu. Kan aku harus manage tuh Kak. Bayar tagian listrik. Bayar asuransi. Bayar kartu kredit gitu. Nah itu terbantu banget sama brimo. Aku tuh ngerasain banget terbantu sama. E-commerce juga Kak. Jadi kalau kita mau check out gitu. Benar-benar di e-commerce. Ada briva. Itu juga ngebantu banget. Karena aku anaknya e-commerce banget. Bisa dari kapanpun. Dimanapun gitu. Bisa belanja. Ini itu. Kamu kayak istriku gak? Kayak Anissa gak? Kayak minggu itu. Dia ke e-commerce. Terus masukin ke ini. Kantong belanja. Apa keranjang belanja? Terus dipikir-pikir dulu. Nanti dicari lagi yang lain. Nanti masukin lagi. Kalau aku gak pake mikir sih Kak. Oh gitu. Langsung aja gitu. Kayak set 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 gitu. Iya oke. Kadang-kadang penting gak penting juga. Gitu loh yang dibeli. Tapi pengen aja. Sebaiknya Anissa gak nonton. Tiap hari ada aja gitu paket. Gitu kan ya. Iya benar. Benar-benar. Sampai jadi keluarga itu. Mas-mas paketnya itu. Oke. Mungkin tadi aku belum jelasin gue gimana caranya ya Kak. Mungkin dari tadi orang-orang kayak. Gimana sih caranya nih pengen ikutan gitu kan. Pokoknya gampang itu. Download BRIMO. Udah pasti. First step. Terus abis itu buka tabungan BRI. Di BRIMO. Terus udah deh. Banyakin transaksi. Perbanyak saldo. Gitu. Segampang itu. Segampang itu. Gak usah kayak daftar-daftar apa gitu. Segampang itu. Tinggal download BRIMO. Udah deh. Oke. Jadi semua poin itu bisa dikumpulin. Tadi biar lebih jelas lagi nih. Oke. Pakai apa aja? Pertama dari BRIMO. Oke. Yang dari tadi kita udah obrolin. Terus ada kartu debit BRI. Oke. Sama kartu kredit BRI. Oke. Bisa. Jadi bukan hanya dari BRIMO aja Kak. Aku juga baru ngeh tuh. Ternyata kartu kredit sama kartu debit BRI itu bisa juga ya. Bisa. Bisa juga. Bisa generate point. Itu ya silahkan download BRIMO. Kalau ada yang belum punya tabungan BRI bisa buka di BRIMO. Kalau ada yang udah ada tinggal top up saldonya. Dan dipakai untuk ngumpulin poin seperti tadi Mika bilang. Perbanyak transaksi pokoknya. Siapa tau dapet mini kan? Siapa tau dapet iya loh. Mini elektrik loh. Iya. Aku udah mau ikutan nanti Kak. Serius? Siapa tau dapet kan? Makanya aku traktir-traktir. Gitu. Saingan nih berarti ini. Waduh. Takut. Oke. Kita lanjut ya. Ngobrolnya. Nah ini ada yang menarik nih. Oke. Pada bulan Mei 2023. Mika ditunjuk sebagai tenaga ahli menpora bidang komunikasi publik. Nih apa ini? Apa nih? Sebenernya itu aku agak ini ya Kak. Seperti kayak agak kaget juga sebenernya waktu itu. Kagetnya gimana? Wah gitu. Bagus. 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 Bisa nih tektokan kita nih. Kayak gitu. Gak jadi waktu itu tuh sebenernya awalnya. Aku tuh sempet dihubungin sama salah satu make up artis Kak Ivan Rifaldi. Pernah hubungin aku yang ternyata adalah kerabatnya Mas Dito. Mas Menpora. Dan waktu itu. Mas Dito tuh memang lagi mencari publik figur yang mungkin concern. Atau ingin terlibat lah dengan isu pemuda dan olahraga gitu. Terus si Kak Ivan waktu telfon aku. Kamu tertarik gak ketemu sama Mas Dito? Coba ngobrol-ngobrol gitu. Apa yang mungkin bisa dikerjakan sama-sama gitu. Aku pikir oh iya boleh. Karena memang aku suka juga gitu dan tertarik juga. Jadi waktu itu akhirnya aku dateng ketemu sama Mas Dito. Ngobrol lah gitu tentang bagaimana perkembangan dunia olahraga, pemuda, komunitas-komunitas. Terus beliau juga bertanya interest aku apa gitu-gitu. Terus udah sebenarnya sebatas itu aja sih kayak ngobrol-ngobrol waktu itu. Terus waktu itu aku sempat diundang juga sekali untuk melepas kontingen ke Sea Games. Kalau gak salah deh waktu itu. Kalau gak salah bertemu dengan atlet-atlet itulah pokoknya. Jadi aku bertemu. Dan ternyata mungkin Mas Dito melihat kalau aku memang interest gitu di bidang itu. Dan aku senang gitu untuk dateng ke acara-acara seperti itu gitu. Dan akhirnya tiba-tiba di pertemuan berikutnya. Waktu itu kita mau melepas kontingen Baseball Putri Indonesia waktu itu. Buat ke kompetisi juga di luar. Terus aku langsung di-announce tiba-tiba sama Mas Dito. Ya ini dia ada Mbak Mika, tenaga ahli komunikasi bidang publik. Oh ditembak di situ? Gimana ya gitu. Kayak shockan Kak tapi kan harus pura-pura dong. Harus kayak siap gitu. Padahal waktu itu agak kaget juga gitu sebenarnya. Cuman ternyata pertemuan beberapa kali sama Mas Dito itu adalah kayak mini interview ya. Sebenarnya karena ditanya background apalah gitu-gitu waktu itu. Dan ternyata terpilih gitu untuk jadi tenaga ahli gitu. Dan agak kaget juga sih awal-awal gitu sebenarnya. Cuman ternyata aku bersyukur dan enjoy sih. Karena dapet banyak pengalaman baru. Itu tuh lebih ke PR gitu ya? Jadi aku mungkin lebih di depan layar mungkin istilahnya ya Kak. Jadi aku kayak mendampingi. Kadang-kadang aku mewakili atau kadang-kadang menggantikan. Kalau beliau lagi gak bisa. Jadi aku yang datang untuk ngasih speech gitu ke beberapa acara gitu. Terus untuk bertemu langsung sama para atlet gitu-gitu. Sama pelaku industri olahraga. Sama komunitas-komunitas pemuda gitu. Aku sering kayak mengisi acara juga. Kadang-kadang seminar, sharing gitu-gitu. Oke. Ya kalau ada lowongan sih. Aku bisa Adobe Premiere juga sih. Kalau kementerian butuh yang edit-edit video. Betul. Konten digital ya mungkin ya Kak ya? Abis ini coba aku ngobrol di grup ya. Iya. Yang terakhir nih. Oke. Wah ini manis banget nih. Mika mempersembahkan kelulusan S2 untuk almarhum mama. Betul. Betul. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya mama aku tuh selalu menitipkan pesan lah gitu sama aku. Karena kan aku anak perempuan satu-satunya gitu Kak. Anak sendiri, anak tunggal. Jadi emang orang tua lumayan deket banget lah. Pokoknya kita deket banget apapun diobrolin lah gitu. Nah mama aku tuh dari dulu selalu mengingatkan. Kayak kamu nanti menikah kalau kamu udah puas lah sama diri kamu sendiri gitu. Maksudnya tentunya masih banyak lah penerbangan yang bisa didapatkan. Tapi setidaknya, setidaknya kamu udah gitu. Supaya kamu bisa fokus nanti sama keluarga kamu. Sama kalau nanti punya bayi gitu. Jadi mama aku tuh selalu kayak gitu lah. Dan salah satu hal yang selalu ditanamkan tuh kayak mama aku bilang. Kamu gak mau S2. Bukan pemaksaan tapi kayak selalu ada. Kamu gak mau S2, kamu gak mau S2 gitu loh. Nah itu jadi aku akhirnya kayak kebawa gitu. Nah terus setelah mama aku meninggal. Bener-bener kayak bulan depannya aku langsung cari. Sekolah S2. Karena aku kayak, aku teringat gitu. Kayak, oh dia pengen deh. Kayaknya bakal seneng deh dia kalau aku S2. Meskipun itu gak disuruh ya. Gak disuruh. Tapi kayak seolah ada keinginan dari mama untuk kamu lanjut pendidikan. Iya, iya betul. Dan karena mama aku juga tau aku juga happy dan aku enjoy gitu. Aku happy kuliah, aku suka pergi sekolah gitu. Jadi mungkin dia juga tau kalau hal ini akan membuat anak gue happy nih gitu. Manis banget ya. Berarti pas lagi kelulusan itu, dapet ijazah itu, kamu ingat mama dong? Oh banget, banget Kak. Setiap hari, setiap hari. Pasti, sampai sekarang. Oke, karena itu pencapaian buat dia. Banget, iya. Salah satu motivasi akulah gitu untuk waktu itu nyelesaikan sekolah, untuk berkarir sampai sekarang gitu. Karena beliau adalah sosok inspirasi perempuan paling hebat lah dalam hidup aku. Aku jadi terpukul nih. Mama aku sempat ngomong soalnya, kamu nggak S2, mah aku S1 aja batuk. Kenapa tuh? Kalau boleh tau tuh. S1. S2. S2. S1 aja. Oh, aku baru paham. Oke, terima kasih Mika. Terima kasih udah datang hari ini. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus buat kamu juga. Sama-sama. Dan aku berharap kamu sekarang juga masih punya banyak waktu juga untuk pergi ke restoran-restoran, pergi ke minimarket-minimarket. supaya poinnya makin banyak. Betul. Mumpung masih ada nih kan? Betul. Sampai 31 ya? 2-3 minggu lagi. Iya, masih bisa nih aku kumpulin poin. Siap Mika, thank you ya. Thank you, Kak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.